Pemirsa selama masa pandemi, beberapa wisata memiliki inovasi yang berbeda-beda dalam mengelola tempat. Salah satunya, wisata di Taman Sari, daerah istimewa Yogyakarta. Pihak pengelola mewajibkan setiap wisatawan harus didampingi tour guide atau pemandu wisata untuk mengantisipasi terjadinya kelas terbaru. Beginilah suasana kampung wisata Taman Sari di daerah istimewa Yogyakarta usai dibuka kembali sejak Juli 2020. Antusias pengunjung masih mencapai 200 hingga 300 orang per hari. Karena tempat wisata ini terletak di dalam kampung, pengelola Taman Sari pun memberi pembatasan pengunjung dan wajib melakukan protokol kesehatan. Hal ini demi kenyamanan warga kampung serta para wisatawan. Menurut pemandu lokal Taman Sari Sabto Primantoro, selama berkunjung di Taman Sari, wajib memakai pemandu wisata. Selain untuk mengenalkan sejarah Taman Sari, hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi adanya kelas terbaru. Karena di Taman Sari ini tempatnya luas. Jadi selama berkunjung ke Taman Sari itu kita akan masuk keluar kampung, kita akan bersinggungan dengan masyarakat. Takutnya kalau tidak pakai pemandu, pengunjung akan berlama-lama di kampung, takutnya ada kelas terbaru. Nah untuk menjaga pengunjung sama orang-orang kampung sejarah Taman Sari biar aman, antisipasinya harus pakai pemandu, terus di dalam kampung, jalannya sudah ditentukan Pak, mana yang boleh untuk lewat pengunjung, mana yang boleh. Sabto menambahkan, selama COVID-19, pengunjung yang akan berwisata di Taman Sari ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 hingga 10 orang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Hasan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.